Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi bertemu lagi kita di channel Masran Studio. Oke, saya harapkan teman-teman semuanya hari ini. Sama ada yang berada di Malaysia, Indonesia, dan lain-lain tempat. Semoga sehat-sehat ya guys. Oke, jadi bagi mereka yang telah subscribe channel ini, saya ucapkan berbanyak terima kasih. Dan bagi mereka yang baru menjumpai channel ini, mohon ditekan tombol subscribe ya guys. Kali ini teman-teman, saya tertarik dengan satu video daripada channel Tengkuruk Channel ya guys. Baru-baru ini beliau ada membuat live bersama dengan Mbak Sinta daripada Indonesia ya guys. Jadi dalam perbincangan mereka itu, menarik perhatian saya untuk mereaksin videonya. Oke guys, jadi tanpa melinggalkan masa, sama-sama kita saksikan videonya. Semua teman-teman di Indonesia, khususnya di Jakarta, saya mengucapkan banyak terima kasih sama para sahabat dari Malaysia ini, para YouTuber Malaysia yang sudah banyak mereaksi tentang Indonesia dengan tulus hati, terus sampai kemarin ikut berkunjung ke Jakarta, menyaksikan 17 Agustusnya kita gitu. Bagi saya, itu sebuah penghormatan yang luar biasa dan sangat layak untuk diapresiasi oleh kami seluruh warga Indonesia. Terima kasih. Meskipun di pergaduhan di social media di antara Malaysia dan Indonesia, abaikan itu semua. Kita pilih jadi manusia-manusia baik yang saling menghargai, saling menghasisi, saling menghormati satu sama lain. Karena pada akhirnya kita satu keluarga juga kan? Iya, betul, Mbak. Oke, ya, santai-santai ya. Santai-santai, makanya saya juga bisa kayak ngobrol. Mbak Cinta, saya mau tanya nih, sebab banyak informasi-informasi Mbak Cinta sharing di lewat WA ya, saya sentiasa baca gini, mansa itu Mbak Cinta nih ya, kalau dapat jumpa dengan dia nih, lagi seru ini dalam hati saya. Jadi, Mbak Cinta, kami baru-baru nih ke Jakarta kan? Mungkin Mbak Cinta ya mengikuti perjalanan kami punya ini selama beberapa hari. Kepala channel ini rupanya telah pergi ke Jakarta ya? Beberapa kali saya ikut tonton live-nya gitu. Iya, seru sekali. Apa yang Mbak Cinta rasa momen yang paling seru? Kalau di channel saya lah, yang berkaitan dengan saya. Paling seru dan paling gila ya pas naik bajaj. Naik bajaj ya, Des. Itu saya antara ketawa, kesel, genggel, marah, tapi juga gili juga gitu dalam hati. Ya ampun, ya. Dia bercampur ya Mbak Cinta. Bercampur kan? Di situ ada lucunya, ada marahnya, ada sedihnya. Bercampur gitu. Jadi, bila dirangkum kayak itu, dia satu momen yang tidak dapat dilupakan Mbak Cinta. Iya, betul. Karena memang sebenarnya sih kalau kita ke Jakarta, memang wajib naik bajaj. Memang wajib mencoba bajaj. Karena bajaj itu hanya ada di Jakarta. Di kota-kota lain di Indonesia enggak ada. Kalau misalnya di Jogja, itu biasanya adanya beca. Itu beca juga harus dicoba itu kalau ke Jogja. Atau ke kota-kota lain di Jawa. Tapi, bajaj enggak ada selain di Jakarta. Pantas ya guys. Tapi, resikonya, para supir-supir bajaj itu, kalau kita bilang barbar gitu. Barbar ya? Barbar ini yang... Barbar-barnya tuh, cara bawanya tuh, wah, udah suka-suka dia aja lah. Ini mesti Mbak Cinta nampak yang saya buat ulasan tuh. Kayak, apa, Michael Schumacher. Saya juga ketawa ngakak, melihat siapa itu, siapa yang teriak-teriak jerit-jeritan. Saya ketawa tapi juga jengkel. Karena gini Bang, kita ini kan lagi banyak yang sorot ya. Terutama ada kan, para YouTuber Malaysia yang isinya sangat provokatif ya. Sehingga kalau kita salah tayang, itu akan jadi backfire buat kita semua gitu. Bagi ke teman-teman abang sekalian, maupun buat kami di Indonesia. Dan itu terbukti kan. Iya. Ketika abang brozul ke, apa mana, ke kota tua. Ketika tua, gosipnya jadi berbeda lagi kan. Iya. Ya, jadi kemana-mana. Akhirnya hanya karena dia dateng ke gelap-gelap. Zaman sekarang. Saya lihat juga, aduh, ini kok dateng ke sini malam-malam ya. Karena itu lagi di renovasi kota Itowa itu. Dalam kondisi renov. Jadi lampu-lampunya lagi belum terpasang, sehingga gelap. Tapi untuk hal-hal semacam itu pun, apa ya, jadi bahan bahasan yang tidak layak kan gitu. Nah, ketika naik baja ini pun yang saya khawatirkan adalah itu tadi. Pasti akan ada jadi bahan lah. Jadi bahan untuk dicari kekurangannya, dibahas untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi yang saya khawatirkan sih hal itu. Kemudian juga, apa, ini ambang baja juga tidak tahu jalan lagi. Tapi tidak apa-apa itu satu momen yang bisa dipakai. Ya, ada-ada situ lain. Meninggalkan kesan. Ini apalah itu momen untuk korup channel dan teman-teman dia guys. Mulanya di Jakarta itu kan. Apa yang saya dapat, apa nih, daripada WAWA, Mbak Sinta, banyak cadangan-cadangan dan juga pandangan yang Mbak Sinta bagi sama saya. Saya sudah di Malaysia baru, dapat informasi-informasi kayak nih, wow, ini saya kena repeat balik. Saya juga nyesel gitu. Kenapa saya waktu itu enggak cari ya IG-nya Bang Tengkuru nih ya. Terus nanti saya kan bisa cari ini. Untuk saya juga. Baru setelah kejadian baja itu, karena saya gregetan sekali saya cari itu. Di mana ini Bang Tengkuru saya bisa kontak juga Dodi. Saya kasih tahu Dodi. Dodi sempat kayaknya, ini ya, sedih sekali gitu. Saya bilang, enggak, Dodi, enggak boleh putus asasi. Kalau saya balik aja lah pemedan. Bukan, bukan gitu. Tapi maksud saya, kamu sebagai yang tuan rumah, mau enggak mau kan. Kemudian sebenarnya bukan tinggal di Jakarta, saya tinggal di Medan. Cobalah cari kawan. Dia sendiri pun sebenarnya tidak mengetahui. Kalaupun dia bisa mendampingi. Seperti saya, lewat WA. Jakarta. Iya kan? Bisa kasih tunjuk. Jangan ke situ, Dodi. Kesini, Dodi. apa namanya, link-nya ini nih, naiknya dari sini. Minimal ada yang seperti itu, untuk tempat bertanya lah. gitu. Tapi, kalaupun Mbak Sinta hari ini, saya sudah kenal lagi. Mbak Sinta, ada seorang lagi saudara yang dapat tiba, apa nih, baru ngobrol kayak nih ya. Ini Mbak Sinta, apa cadangan-cadangan Mbak Sinta, mungkin ada yang, yang akan ke Indonesia, ke Jakarta lagi lepas nih. Dan, saya yakin dan percaya, kunjungan yang kami baru-baru nih, tujuh orang nih, ini bukan kunjungan yang terakhir, tetapi ini kunjungan, permulaan, permulaan untuk masa-masa ke depan lagi. Jadi, Mbak Sinta mungkin, ada pandangan, macam mana, kalau ke Jakarta, ke mana, peginya, kalau kita berkunjung ke Jakarta, Lepas itu, ya, mungkin Pak Sinta lagi tahu, kita nak kering di channel ini. Jadi, silahkan, Pak Sinta. Mungkin, saya mau kasih tahu dulu, bahwa kenapa saya berani untuk memberikan saran-saran, karena saya lahir besar di Jakarta. Dari mulai kecil, apa namanya, SDSM, SDSM, api, menikah, sampai punya anak, ya, di Jakarta sampai bekerja, berkarir, itu di Jakarta. Dan, setelah juga, setara profesi, saya di media, sempat di media cetak, lalu kemudian, company kami, di multimedia, yang banyak mengerjakan event-event, nasional. Mbak, kejap, kejap, Mbak Sinta, kenal tak, Mbak Eli? Belum kenal, saya pengen kenalan sama Mbak Eli. Oh, nanti kena kenalan ya. Mbak Eli pun antara orang ya. Saya juga, terima kasih Mbak Eli, sudah jadi wakil kami, kami semua, untuk mendampingi abang-abang sekalian. Mbak Eli luar biasa ya. Tidak ada suaminya juga ya. Hebat sekali. Saya, mohon maaf, saya juga belum bisa seperti Mbak Eli, yang ikut mendampingi abang-abang sekalian. Cuman ya, saya pikir, kontribusi saya adalah, dengan memberikan link-link melalui WA, atau lewat DM. Ini tempat-tempat yang sebenarnya, selayaknya abang-abang kunjungi, ini cara menjangkaunya bagaimana. Mungkin, abang pengkuru bisa cek lagi nanti. nanti saya cek lagi. Tapi, itu pun sudah memadai, dapat informasi gitu. lanjut-lanjut, Mbak, saya minta maaf ya, potong tadi, takut terlupa. Oke. Jadi, kenapa saya, bisa menyampaikan link-link tersebut, ya, karena saya orang Jakarta. Jadi, saya tahulah, kurang lebih tempat-tempat ini. Dan, mungkin saya bisa bagitahu, bahwa Jakarta, memang, agak underrated ya. Underrated di mata, dalam hal ini, terutama, orang Malaysia, ataupun mancanegara. Selama, berapa, berapa tahun yang lalu, Jakarta itu, hanya jadi transit city. Untuk turis dari luar. Orang luar, lebih tertarik, kayak Indonesia itu, mengunjungi, kalau Malaysia, banyak ke Bandung kan ya. Iya, lalu ke Jogja, ke Bali, lalu kemudian, ke Raja Ampat, dan seterusnya. Jadi, memang itu, Kelombok, itu kota-kota wisata kan, di Indonesia. Dan kota-kota budaya. Sementara, mereka datang ke Jakarta, hanya sebagai ibu kota, yang mereka transit, lalu mereka langsung, berpindah pesawat, untuk ke kota-kota tersebut. Padahal, untuk mengetahui Indonesia, memang sebaiknya, awalnya di Jakarta dulu. Kita jadi mengenali, karakter manusia-manusia Indonesia, seperti apa, kurang lebihnya. Karena, Jakarta is a melting pot, seperti New York City. Dimana seluruh, orang-orang dari berbagai provinsi di Indonesia, itu ada semua di Jakarta. Oh, ngumpul kan ya? Ngumpul. Karena sebenarnya sih, hampir lebih dari 50%, mungkin lebih ya, 70% penghuni Jakarta, itu adalah, pendatang, dari kota-kota lain di Indonesia. Ada yang pendatangnya, sudah belasan tahun, ada yang baru-baru 5 tahun, baru 2 tahun, entah karena mereka, lagi mengadu nasib, untuk berbisnis, atau mereka memang, mereka yang ditugaskan di kota Jakarta. kalau saya lihat ada teman Malaysia, atau teman daerah dari luar negeri bilang, oh, saya ada di Indonesia, tapi mereka baru sampai, misalnya, Sumatera, atau baru sampai Bali, itu belum bisa, menurut saya, belum bisa mewakili Indonesia, secara keseluruhan. Karena setiap provinsi di Indonesia, itu punya ciri khas, yang sangat berbeda-beda. Oh, ya betul. lifestyle yang berbeda, environment-nya berbeda, yang bahkan kita, antar daerah aja juga, kalau ke tempat yang lain, jadi turis. Oh, gini ya kota, apa, Lombok misalnya gitu. Oh, gini ya kota Padang ya gitu. Beda ya dengan kita di Jakarta, ada perbedaan-perbedaannya. Walaupun, kita satu sama lain, lekat, sebagai satu bangsa. Nah, salah satu yang menyatukan kita, adalah bahasa Indonesia itu. Di situ kita merasa, bahwa S1 Indonesia, tapi kalau secara, secara ciri khas tiap kota, masing-masing punya ciri khasnya masing-masing. Jadi, kalau sebagai pendatang turis pemula, memang sebaiknya, Jakarta adalah pilihan tepat, untuk didatangi dulu, pertama. Kalaupun mau ke daerah lain, stay lah tiga hari, paling tidak di Jakarta, untuk explore. Oh, jadi ternyata yang kami itu, untuk explore, untuk mengenali, Muka Dima. Muka Dima, untuk mengenali Indonesia. Nah, Mbak Sinta, saya ada terdengar, Mbak Sinta pernah katakan, dia bilang, pertama ke Jakarta, ada satu tempat yang boleh dapat gambaran, untuk keseluruhan Indonesia itu, yaitu Taman Mini ya? Betul, kemarin tuh saya gemes sekali, abang-abang gak sempat kesana gitu. Itu wajib didatangi namanya, Taman Mini Indonesia Indah. Sebetulnya itu, Taman Mini ini, apa benda, Mbak Sinta? Jadi dia, abang sudah kedua, dunia fantasi. Belum, Ancol? Enggak. Ancol sudah dulu. Enggak, enggak, enggak. 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 Mungkin semacam kayak, Disneyland. Tapi kan kalau Disneyland amusement park, tempat bermain ya, banyak permainan. Kalau Taman Mini Indonesia itu, park, taman besar, sekali luas, yang didalamnya terdiri dari, bentukan miniatur, dari provinsi-provinsi di Indonesia. Oh, oke, oke. Seturuh provinsi, sekarang jadi 37 provinsinya ya, ada tambahan baru dari Papua, itu ada di sana semua, wakilnya. Jadi ada rumahnya, ada adat budayanya, seringkali ada pertunjukan-pertunjukan keseniannya juga di situ. Jadi ada anjungan-anjungan, pavilion-pavilionnya. Jadi ada pavilion Bali, pavilion Rombok, pavilion Sumaka Padang, pavilion, semua ada di situ. Jadi, untuk abang-abang yang mungkin ingin keliling Indonesia, masih ragu mau kemana dulu nih ya, ada begitu banyak kota, tempat yang menarik di Indonesia, bisa ke Taman Mini dulu, untuk melihat. Oh, gambaran tuh. Mana nih, gambaran. semua mau pergi ke Indonesia, atau kita mengelilingi, pasti kita mau pergi mana satu nih yang Indonesia, sebaiknya ke Jakarta. Sebab di Jakarta itu ada gambaran, dari orang dengan keseluruhan, negara Indonesia, yang sudah pernah ke Taman Mini, yaitu di Taman Mini Indonesia. Nah, jadi dapat gambaran tuh dari mereka. Mereka tidak berkunjung satu persatu gitu. Oh, ini ya, apa, Medan tuh seperti ini ya, gitu. Oh, jadi, jadi udah dapat gambaran minggu. Mbak, sebelum saya terlupa, ini mungkin Mbak Nih yang, ketika kami berkunjung ke Monas, di museum tuh, dia ada satu-satu cerita, tentang Indonesia atau sampai Merdeka. Iya, iya, iya. Nah, tapi kalau di Monas itu kan bentuknya kecil. Kalau ini ya se-real sebesar kita, kalau... Memang betul ya, guys. Saya ada nampak video pendek berkenan dengan Taman Mini Indonesia Indah ini, guys. Jadi, di dalam taman itu memang besar. Jadi, dia ada satu kawasan, kawasan yang dipanggil seperti lautan. Dan di atas lautan itu sebenarnya dibuat ataupun direka bentuk, reka bentuk petak Indonesia, ya, guys. Ada Sulawesi, Pulau Jawa, ada Kalimantan, ada Sumatera, dan ada Papua, guys. Dia diletak macam kolam besar lah. Kolam besar. Kolam itu ibarat laut. Jadi, dibentuk petak Sumatera, Pulau Jawa. Nampaklah seperti petak sebenarnya. Jadi, dia merangkumi keseluruhan negara ini. Jadi, memang betul ya, guys. Kalau kita mau ke Indonesia itu, kata Mbak Cinta, kita patut berkunjung ke Jakarta dulu. Sebab di Jakarta itu, ada satu tempat yang kita boleh pergi dan di dalam dia itu menggambarkan keseluruhan Indonesia itu. Jadi, itu sebagai rujukan. Kalau kita mau ke Medan, kita mau ke Sumatera, apa-apa tempat yang boleh kita kunjungi, tempat-tempat yang menarik. Jadi, terbaik ya, guys. Info yang diberikan oleh Mbak Cinta ini. Jadi, seperti saya ataupun teman-teman Malaysia yang lain, sekiranya ingin berkunjung ke Indonesia, sebaik-baiknya pergi ke Jakarta. Kita pergi cari tempat ini. Taman Mini Indonesia indah. Sebab di dalam dia menggambarkan keseluruhan Indonesia itu, guys. Oke, guys. Jadi, rasanya sampai di sini saja dulu video kali ini. Nanti next video kita cari video Taman Mini Indonesia indah ini, guys. Kita mau tengok apa yang ada di dalam Taman Mini ini. Adakah seperti yang dikatakan oleh Mbak Cinta. Oke, guys. Nantikan videonya. Oke. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.